Pemirsa infrastruktur yang kurang memadai kerap menjadi alasan sulitnya daerah terpencil untuk mencapai titik kesejahteraan. Hal inilah yang mengetuk hati MNC Peduli bersama Lote Mart untuk memperbaiki infrastruktur di Dusun Ciplu. Sejak akhir tahun 2018, MNC Peduli bersama Lote Mart membangun jembatan dengan lebar 1,5 meter dan panjang 134 meter. Jembatan yang dibangun atas pengumpulan donasi sahabat belanja Lote Mart ini akan menghubungkan Dusun Ciplu Barat dengan Dusun Ciplu Timur Desa Sidokumpul, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Penanda tanganan prasasti jembatan dilakukan oleh Cermen MNC Group, Haritanu Sudibyo, serta Presiden Direktur PT Lote Mart Indonesia, Joseph Buntaran, di Ainews Tower. Ya jadi ini adalah bantuan jembatan ya di Desa Cipluk, di Kendal, karena di sana itu kalau hujan masyarakat mesti muter 20 kilometer, makanya dibangun jembatan dan kurang lebih 1.600 warga terbantu. Dan ini bantuan dari Lote Mart melalui tentunya konsumennya dan dengan MNC Peduli dan tentunya motivasinya tidak lain ya bagaimana kita bisa ikut ambil bagian. Selama kita masih memiliki kesempatan kapasitas membantu masyarakat, seolah-olah kita yang perlu kita bantu. Dan saya mengimbau juga pada kesempatan ini bagi para pelaku usaha yang punya kapasitas juga bisa melakukan yang sama. Banyak masyarakat itu yang perlu dibantu, khususnya di daerah-daerah, ya dalam bentuk jembatan, dalam bentuk air bersih, dalam bentuk MCK, dan lain sebagainya. Terima kasih juga kepada MNCK melalui ya asal pedulinya untuk kita bisa bersumbang sih secara nyata. Dan saya rasa itu yang paling penting bisa kita buktikan bahwa keberadaan kita di Indonesia juga bisa membantu dan memberikan keringanan kepada masyarakat Indonesia yang membutuhkan. Saya rasa yang penting selain dari masalah jembatan adalah bahwa pelanggan kita sekarang bisa melihat dan membuktikan bahwa apapun yang mereka sudah sumbangkan melalui pada saat mereka belanja, terrealisasi. Pembangunan jembatan ini akan membawa dampak positif yang sangat besar, terutama untuk aktivitas perekonomian warga yang mayoritas bergerak di bidang pertanian dan perkebunan. MNC peduli bersama Lotemart mengajak seluruh masyarakat yang berkecukupan untuk bergandengan tangan membangun daerah-daerah kecil guna mewujudkan Indonesia sejahtera. Tim Liputan INews melaporkan. Tidak tentu yang mereka minta. Ada 2 juta, ada 3 juta, ada 1 juta setengah. Kalau tidak ngasih sekian, mau ditembak. Terima kasih.